Dari ruang redaksi pemberitaan seputar pare-pare jalan panorama nomor 3 inilah liputan seputar pare-pare Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pemirsa apa kabar bersama kembali bersama kami di program seputar pare-pare Beberapa merita telah kami siapkan untuk anda di seputar pare-pare dan bersama saya Rahma Rahim Lira inilah seputar pare-pare peduli selengkapnya Wali kota apresiasi bakti sosial peduli hipertensi yang dilakukan Persatuan Perawat Nasional Indonesia pare-pare Kapolres pimpin upacara gelar pasukan operasi patuh Wali kota kecewa kualitas akses jalan Ton Rangeng Pemirsa berita kami awali dengan apresiasi Yang disampaikan oleh pemerintah kota pare-pare terhadap bakti sosial yang dilakukan oleh Persatuan Perawat Nasional Indonesia PPNI kota pare-pare Dalam upaya memberikan kepedulian terhadap kesehatan masyarakat Pemerintah kota pare-pare melalui asisten 2 menyampaikan apresiasinya terhadap bakti sosial yang dilakukan oleh Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI di pare-pare Minggu 15 Mei kemarin dalam upaya memberikan kepedulian terhadap kesehatan masyarakat Asisten 2 bidang ekonomi dan pembangunan Mustafa mewakili wali kota mengatakan Kegiatan ini patut mendapat dukungan dari semua pihak karena dapat membantu untuk mengedukasi masyarakat dalam menangani penyakit hipertensi Pelaksanaan bakti sosial perawat penuhi hipertensi patut kita apresiasi bersama Karena melalui pelaksanaan bakti sosial ini dapat membantu masyarakat dalam menangani penyakit hipertensi Kegiatan ini membuktikan kepedulian secara perawat dalam menangani penyakit yang selama ini banyak meminta masyarakat Melalui kelihatan bakti sosial ini diharapkan dapat kerajaan masyarakat berhubungi penyakit hipertensi Yang saat ini menjadi satu jantar penyakit yang banyak diberikan sekaligus mematikan Tentunya dengan adanya kelihatan ini masyarakat dapat diharap untuk hidup sehat dan bersih Sehingga dapat terhindar dengan berbagai macam penyakit selama penyakit hipertensi Pemerintah berharap kegiatan yang dilakukan oleh PPNI dapat menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat Untuk menjaga dan melindungi diri dari penyakit hipertensi Kegiatan ini juga diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat tentang cara yang tepat dalam penanganan resiko penyakit hipertensi PEMKAI KEMBICARA 1 PEMKAI KEMBICARA 1 PEMKAI GLAPO 2 PEMKAI GLAPO 3 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 Kamu gak mau berhenti bakar sampah? Alah, gak usah didengar. Bakar aja daripada numpuk. Kamu gak lihat kalau orang-orang lewat di area ini, mereka pasti nuntuk mulut sama hidungnya. Kamu aja tadi batuk-batuk karena asap, kalau kamu terserantai besi bagaimana? Pesan ini dipersembahkan oleh Berita selanjutnya pemirsa upacara gelar pasukan operasi patuh tahun 2016 yang dipimpin oleh Kapolres Parepare Alan Gerrit Abbas di mana operasi patuh tahun 2016 ini diharapkan dapat mewujudkan keamanan dan kelancaran berlalu lintas di masyarakat. Kapolres Parepare Alan Gerrit Abbas memimpin langsung upacara gelar pasukan operasi patuh tahun 2016 yang dilakukan serentak seluruh Indonesia di halaman kantor Kapolres Parepare, Senin 16 Mei kemarin. Upacara ini diikuti oleh para personil Kapolres Parepare, Pasukan Merimob, TNI, Dinas Perhubungan, serta Satuan Polisi Pamung Praja. Dalam upacara tersebut, Kapolres Parepare melakukan pemasangan pita kepada tiga personil yang mewakili TNI, Polri, serta Dinas Perhubungan sebagai tanda dimulainya operasi patuh 2016 di Parepare. Alan Gerrit Abbas mengatakan operasi patuh ini dilakukan selama 14 hari guna mewujudkan situasi lalu lintas yang kondusif. Perlaksanaan operasi ini akan berlangsung selama 14 hari yang dimulai sejak tanggal 16 Mei sampai dengan 29 Mei 2016 secara serentak di seluruh Indonesia guna menciptakan kamsel tim carlantas dalam rangka mewujudkan situasi lalu lintas yang kondusif, baik menjelang maupun pada saat bulan suci, Ramadan. Kapolres juga berharap agar semua stakeholder mampu berperan serta dalam mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas atau kamsel tim carlantas di masyarakat. Demi keselamatan bersama, kita wajib menyiapkan kelengkapan saat berkendara. Yuk, simak tips yang satu ini. Jika ingin berkendara roda dua, selalu gunakan helm berstandar SNI. Pastikan untuk memasang pengikat helm dengan kencang agar tidak mudah terlepas. Jangan menggunakan handphone pada saat berkendara. Nyalakan lampu depan pada siang hari. Periksa kelengkapan surat-surat kendaraan Anda. Mari kita jaga keselamatan bersama dan tertib berlalu lintas. Ayo, pika dulu, kalau ambil helm, ya. Dipersembahkan oleh Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di program seputar pare-pare peduli. Berita terakhir untuk hari ini, pelaksanaan pembangunan akses jalan di Tom Rangel menuai kekecewaan wali kota pare-pare HM Topan Pawe. Di mana HM Topan Pawe menilai pembangunan tersebut tidak sesuai dengan harapan. Wali kota pare-pare HM Topan Pawe merasa kecewa terhadap pelaksanaan pembangunan akses jalan Ton Rangang yang dinilainya tidak sesuai dengan harapan. Hal ini kembali disampaikan Topan Pawe menanggapi masukan anggota Dewan terkait pembangunan akses jalan ini di selaslah rapat paripurna istimewa penyampaian keputusan DPRD tentang LKPJ Wali Kota tahun anggaran 2015. Menurut Topan Pawe, tidak hanya anggota Dewan, bahkan pihaknya telah turun langsung meninjau proyek ini beberapa waktu lalu bersama sejumlah pimpinan SKPD dan melihat langsung kualitas proyek yang tidak sesuai dengan yang direncanakan. Wali kota berharap agar rekanan yang mengerjakan proyek ini di blacklist. Pembangunan jalan Ton Rangang ini nantinya sebagai akses jalan utama menuju Rumah Sakit Umum Asri Ainun Habibi dan Ton Rangang Ripper City. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.